Orang-orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husin, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husin, mereka ahlul bayt. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bayt? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda, tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur rasul, hubbun nabi, hubbuh ahlul bayt wa sahabah. Ini butuh hati, tidak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tidak perlu dalil. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib tidak kita cintai mereka. Ini majnun. Anak cinta sama guru anak, teman guru anak, anak hargai. Anak cinta dengan istri anak, teman istri anak anak cintai. Wukif inti cinta Nabi, tidak cinta dengan sahabat Nabi. Sudah tidak perlu dalil, tidak usah Quran, tidak usah hadis. Pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci. Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi idrah anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci. Dalam hadis sahih disebutkan, Kalau orang hidupnya ibadah di Kaabah, antara Rukun Yamani dengan Maqom, itu Kaabah itu. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Multazam, disitu dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah disitu. Sampai seumur-umur dia sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wahuwa mubridun li'ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Udah tidak usah dihisap, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah itu, kalau sudah ada burut, ilgalap atau iri dengan ahli li'ali. Kalau itu mengatakan, kenapa sih? Apa? Kemuliaan mereka apa? Anda tanya sama itu, itu kemuliaan itu apa? Kok itu dipilih sama Allah menjadi khair umat? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada anda? Para ambia, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan. Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat. Umat Nabi Musa dan Isa gak usah kritik. Gak usah gak rizu, ini sudah pilihan. Kita paling afdolnya umat. Sudah. Kenapa ya Rob? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, Ya khtasubi rahmatihimayasa. Terserah Allah. Allah yang ingin. Allah yang bergandang. Sudah. Berarti inti mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususnya lagi. Siapa? Alubaydi Muhammad. Anak cucu Rasulullah. Jangan inti gak rizu. Ya khtasubi rahmatihimayasa. Allah pilih dia. Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi Muhammad. Didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikitpun hasad, ada sedikitpun benci di hati kita. Untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana inti? Ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah SWT tentukan? Ketika Nabi SAW berda'wah, mengajak orang, semua dekat kepada Allah. jasa Nabi tidak bisa dilupakan. Kemudian, apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjelas jasanya Nabi Muhammad? Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, Eh Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Qul, Eh Muhammad, Qul, La'as'alukum alihi ajroh. Dari semua yang telah diperluakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdolnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku gak minta imbalan apa-apa, illa mawadda tarfil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. فَحُبُّكَ لِعَلِ الْبَيْتِ حُبُّكَ لِجَدِّهِمْ Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Makanya hati-hati, ada golongan namanya Nasibi. Apa Nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafibi yang membenci sahabat Nabi. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai ahli al-bayt, dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah, dituduh. Dituduh dikatakan bahwa enti syiah, enti Rafi'ah, karena enti mencintai ahli al-bayt. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan syiah dan Rafi'ah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafi'ah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafi'ah. Aku imamnya Rafi'ah. Aku Rafi'ahnya orang paling Rafi'ah. cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan disini. Dalam hadith yang kalian apal, ahibbullah lima yaghfukum bihin minna'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla bayti lihubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Dalam syarahnya disebutkan Al-mustahili idha'i idrati Muhammad Orang yang menghalalkan Hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad Dilaknat oleh Allah